bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya lia novitasari dengan nim 14 23 54 37 dari prodi kesehatan masyarakat konsentrasi promosi kesehatan dari stiker surya global yogyakarta nah disini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia dimulai dari organ reproduksi manusia sampai ke laktasi dan asi eksklusif organ reproduksi wanita alat reproduksi wanita secara garis besar dibagi menjadi dua golongan yaitu alat reproduksi bagian luar atau genetalia eksternal dan alat reproduksi bagian dalam atau genetalia internal yang pertama alat reproduksi bagian luar terdapat bagian-bagian seperti labia mayora atau biber besar labia minora atau biber kecil lubang vagina, lubang uretera dan slitoris atau jaringan yang berisi saraf yang pertama slitoris adalah organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi yang kedua vagina atau liang senggama bagian yang tampak dari luar ini disebut liang atau lubang vagina dan di bagian dalam ini tampak vagina secara keseluruhan vagina sebenarnya termasuk organ reproduksi bagian dalam fungsi dari vagina adalah organ hubungan seksual pada perempuan dan juga jalan lahir bagi bayi yang sudah siap untuk dilahirkan selanjutnya yang kedua yaitu organ reproduksi bagian dalamnya yaitu terdapat cervix, rahim, tuba falopi, dan indung telur yang pertama cervix atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim yang kedua uterus atau rahim berfungsi untuk tempat berkembangan janin selain itu, dinding rahim bagian dalam atau endometrium akan mengalami peluruhan setiap bulannya yang kita sebut sebagai menstruasi menstruasi terjadi apabila jika sal telur tidak dibuahi oleh sperma sedangkan apabila sal telur dibuahi oleh sperma maka terjadilah kehamilan yang kemudian berkembang atau bertambah besar menjadi bayi di uterus atau rahim yang ketiga tuba falopi adalah sauran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi dan juga sebagai tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur terakhir, dua buah ovarium atau indung telur kanan dan kiri ini yang berfungsi menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya dan indung telur juga berfungsi memproduksi hormon estrogen dan progesteron selanjutnya, organ reproduksi pria organ reproduksi pada pria dibagi menjadi dua bagian yaitu organ reproduksi internal dan eksternal struktur organ reproduksi internal terdapat testis dan duktus testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan duktus atau saluran reproduksi saluran duktus ini memiliki empat bagian ada epididimis, fast difference, saluran ejakulasi, dan uretra yang dimana saluran ini akan menyeluruhkan sperma menuju penis, yaitu tempat keluarnya sperma yang kedua, struktur organ reproduksi eksternal terdapat penis dan skrotum penis terdiri dari beberapa bagian yang pertama ada root atau akar yang menempel pada dinding perut yang kedua ada body atau badan yang merupakan bagian tengah dari penis yang ketiga ada glens atau ujung penis yang berbentuk seperti kerucut kemudian ada skrotum yang merupakan kantong yang didalamnya berisi testis dalam sistem reproduksi tersebut juga terjadi proses spermatogenesis dan oogenesis spermatogenesis yang akan terjadi pada organ reproduksi pria dan oogenesis organ reproduksi yang akan terjadi pada wanita spermatogenesis ini yaitu proses pembentukan spermatosua dengan melalui tahapan mitosis dan meiosis proses spermatogenesis ini bermula pada pria pubertas dan akan terus berlanjut sampai seumur hidup urutan proses spermatogenesis ini ada lima tahap yaitu spermatogonium, spermatosid primer, spermatosid sekunder, spermatid, dan spermatosua spermatosua ini memiliki tiga bagian yang pertama bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor bagian kepala mengandung enzim dan prostase yang membantu sperma ini menembus dinding garas yang dimiliki oleh sel telur kemudian bagian tengah atau bagian badan dari sperma yaitu banyak memiliki mitokondria sebagai penyimpanan energi dan di bagian ekornya membantu membuat gerakan mendorong maju ke depan menunjuk sel telur selanjutnya oogenesis yaitu proses pembentukan sel telur yang terjadi pada ovarium pada seorang wanita, oogenesis ini terjadi pada saat dalam kandungan dan akan berhenti sementara saat dilahirkan dan akan dimulai kembali saat pubertas tahap selanjutnya adalah fertilisasi yaitu proses dimana sperma akan membuahi sel telur yang mana satu kali ejakulasi sperma, 300-400 juta sel sperma tidak semua bertahan hidup, hanya satu yang berhasil membuahi sel telur sekali sebuah spermatosua menyentuh zona pelusida terjadi pelekatan yang kuat dan penembusan yang sangat cepat sekali telah terjadi penembusan zona oleh suatu sperma terjadi reaksi khusus di zona pelusida yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penembusan lagi oleh sperma yang lain fertilisasi ini terjadi jika sel telur pada tuba falopi dibuahi oleh sel sperma dengan proses jika sperma masuk ke dalam vagina sperma tersebut akan bergerak menuju tuba falopi di tuba falopi tersebut, sel telur diovelasikan dari ovarium setelah bertemu dengan sel telur, maka sel sperma akan masuk ke dalam sel telur dan jadilah pembuahan atau fertilisasi selanjutnya, masuk pada siklus pembuahan sel telur yang pertama, ovulasi melepaskan okset sekunder saat terjadi pembuahan, pada hari ke-1 terbentuklah sigot sigot adalah sel telur yang telah dibuahi dan hanya terdiri dari 1 sel pada hari ke-2, sigot membelah menjadi 2 sel dan pada hari ke-3 terbentuknya 4 sel hari ke-4, 16 sel disinilah terbentuk morula morula adalah sekumpulan sel yang bentuknya menyerupai anggur pada hari ke-5 terbentuknya plastokista awal dan hari ke-6 sampai ke-7 terbentuknya plastokista tahap akhir pada hari ke-8 sampai ke-9 terjadi implantasi yaitu menempelnya plastokista pada dinding rahim selanjutnya, ada fase menstruasi menstruasi berlangsung 1 sampai 5 hari kemudian, estrogen dan progesteron mengalami penurunan setelah itu ada praovulasi yaitu terjadi pada hari ke-6 sampai ke-13 adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali dinding endometrium setelah itu ada ovulasi yaitu terjadi pada hari ke-14 peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH kemudian peningkatan kadar LH merangsang peleprasan oosit sekunder dari folikel setelah itu ada pasca ovulasi yang berlangsung 14 hari sebelum menstruasi berikutnya folikel yang matang telah melepaskan oosit akan berkerut menjadi korpus luteum korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yaitu mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menubuhkan pembuluh darah dalam endometrium kemudian, suhu basal atau masa subur mengalami kenaikan kemudian, pada dinding endometrium menembal jika tidak adanya pembuahan dan progesteron mulai menurun kemudian, terjadinya peluruhan atau menstruasi kemudian, ada siklus menstruasi yang pertama, fase menstruasi menstruasi terjadi apabila ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium dan terjadilah menstruasi kemudian, ada fase proovulasi yaitu FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen dan adanya sel telur yang berada pada ovarium atau indung telur kemudian, ada fase ovulasi yaitu adanya penantian panjang sel telur menanti kedatangan sperma di tuba folopi yang terjadi pada hari ke-14 kemudian, ada fase pasca ovulasi yaitu turunnya sel telur dari tuba folopi ke dinding rahim apabila tidak adanya pertemuan atau penyatuan dengan sperma dan sel telur kemudian, masuk proses kehamilan proses kehamilan memiliki 3 trismester trismester pertama, trismester kedua, dan trismester ketiga pada trismester pertama, minggu ketiga sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embryo dan juga placenta pada minggu keempat, kantung jantung janin sudah ada dan mulai berdenyut 65 kali dalam 1 menit pada minggu kelima sampai ke enam wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, rahan bawah, tenggorokan, dan juga telinga sudah mulai terbentuk dan bentuknya pun juga sudah melengkung seperti huruf C masuk pada minggu ke tujuh, janin pun mulai berbentuk tangan dan juga kaki dan ukuran janin pun 2 kali lipat lebih besar pada minggu ke delapan sampai sepuluh pada masa ini, janin sudah semakin terlihat seperti manusia pada minggu ke sebelas sampai tiga belas otak bayi akan berkembang dengan pesat pada minggu ke dua belasnya, alat kelamin juga sudah mulai terlihat kemudian masuk pada trismaster kedua yaitu pada minggu ke empat belas sampai delapan belas sudah bisa mendeteksi cahaya pada minggu ke enam belas sampai delapan belasnya bayi mengalami loncetkan pertumbuhan dan alat kelaminnya pun juga sudah mulai terbentuk dengan baik pada minggu ke enam belas sampai dua belas dua bayi sudah bisa mendengar dan juga bayi sudah semakin aktif kemudian bayi sudah menumbuhkan alis dan rambut pada usia kehamilan 25 minggu bayi sudah bisa membuka dan menutup matanya masuk pada trismaster ketiga yaitu pada minggu ke 30 sampai 41 pada trismaster ketiga ini berat bayi sudah bisa mencapai satu kilogram otak dan paru-paru semakin berkembang bayi sudah bisa bergedip dan juga kukunya pun sudah mulai tumbuh bayi akan lebih banyak menambah berat badan mencapai 3 kilogram dengan panjang 48 cm dan pada minggu ke 39 nya sudah masuk ke proses persalinan pada masa ini terkadang kepala bayi sudah berada di atas panggung kemudian masuk ke empat tahap proses persalinan proses persalinan di mana uterus ini berkontraksi dan menyebabkan dinding pada cervix itu membuka dan juga menutup dan berakhir pada lahirnya persinta secara lengkap pada kala ke satu disebut sebagai kala pembukaan dimulai sejak uterus berkontraksi sampai dengan pembukaan lengkap yaitu 10 cm pada kala pertama dibagi menjadi dua fase yaitu fase latin dan fase aktif fase latin ini dimulai dari awal kontraksi sampai dengan pembukaan 3-4 cm yang berlangsung kurang lebih 7-8 jam fase aktif yaitu pembukaan 4-10 cm atau pembukaan secara lengkap kemudian ada kala kedua yaitu dimulai dari pembukaan sampai bayi lahir lamanya pada primi kurang lebih 1 jam dan pada multi kurang lebih setengah jam pada kala ketiga yaitu pengeluaran persinta dimulai saat bayi tersebut sudah lahir dan diakhiri dengan keluarnya placenta dan juga selaput ketuban pada kala keempat atau tahap pengawasan ini dimulai dari placenta yang keluar secara seluruhnya dan diakhiri 2 jam setelah proses tersebut observasinya harus dilakukan pada saat pengawasan ini agar tingkat kesadaran kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital seperti nadi, tekanan darah, pernafasan, kontraksi pada uterus dan juga pendarahan yang terakhir ada laktasi dan asi eksklusif asi merupakan sairan putih yang dihasilkan oleh kelencer payudara wanita melalui proses laktasi pada kehamilan di trismester kedua pertumbuhan dan juga pebesaran payudara karena pertumbuhan dan disferensiasi dari lobual veolar dan sel epitel payudara yang dibantu oleh hormon prolaktin dan laktokin pasinta aktif sedangkan asi ini diatur oleh hormon prolaktin dan eksitosin terdapat tiga macam asi yang pertama adalah kolostrum yaitu sairan payudara setelah melahirkan 4-7 hari yang kedua ada asi transisi setelah kolostrum 8-20 hari dimana kadar lemak dan laktosa lebih tinggi dan kadar protein mineral lebih rendah dan yang terakhir ada asi matang adalah asi yang dihasilkan 20 hari dan selanjutnya ada pun faktor yang akan mempengaruhi pada asi yang pertama yaitu faktor makanan ketenangan jiwa dan pikiran penggunaan alat kentrasepsi perawatan payudara anatomis payudara faktor fisiologis pola istirahat faktor isabat anak atau frekuensi penyusuan berat lahir bayi umur kehamilan saat melahirkan dan konsumsi rokok atau alkohol ada pun pelekatan menyusui yang benar pada bayi adalah sebagai berikut yang pertama sebelum menyusui puting dan areola dibersihkan terlebih dahulu bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara bayi diberi rangsangan sebagian kalang payudara dimasukkan ke dalam mulut bayi yang terbuka sehingga puting susu berada di bawah langit-langit dan lidah bayi menghisapnya baik sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi pada manusia mulai dari organ reproduksi manusia hingga ke laktasi dan juga asi eksklusif semoga bermanfaat mohon maaf apabila terdapat kesalahan sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati